Para perwakilan 48 negara mengikuti Konferensi International Global Alliance for Justice Education atau GJ ke-10 yang diselenggarakan di kota Bandung untuk memperjuangkan hukum dan pendidikan. GJ ke-10 diikuti 350 peserta dari 48 negara yang merupakan kumpulan aktivis HAM dan hukum serta guru besar dari berbagai universitas dunia. Selama sepekan, Konferensi GJN akan disepakati dunia dan dibawa ke PBB dengan harapan dunia semakin peduli dengan pendidikan dan keseteraan hukum kaum marjinal. Kota Bandung atau Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Konferensi GJ ke-10 dan telah menyisikan enam negara lain yang mengajukan jadi tuan rumah. Diharapkan dengan Konferensi GJ ini, kian meningkatkan kepedulian dunia terhadap pendidikan dan keseteraan hukum kaum marjinal di dunia. Malam ini saya harus mengucapkan terima kasih ke Bapak Wali Kota Bandung yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten Satu, Bapak Priyatna. Karena kita mendapat undangan dinner pada malam ini, tentu ini merupakan sebuah jembatan untuk keakraban di antara peserta International Conference yang ke-10 GJ ini. Dan mudah-mudahan mereka di alam terbuka memberikan inspirasi yang terbaik untuk meningkatkan kepedulian sosial dunia ya, karena ini dihadiri oleh hampir 46 negara. Saya Maria dan saya dari Republik Slovakia, yang adalah negara-negara di centrum Eropa. Mungkin Anda mendengar tentang teman-teman, saya sangat terkejutkan bagaimana menariknya, terutama ketika kita bersama-sama memainkan lagu, lagu yang terbaik, itu sangat-sangat. Pada kesempatan ini juga semua peserta diajarkan bermain angklung. Semua peserta yang baru mengenal alat musik tradisional Jawa Barat ini menikmati bermain angklung. Angklung akan dibawa dan dikenalkan ke negara peserta masing-masing sebagai alat musik tradisional Indonesia. Beberapa peserta bahkan mengaku akan mempelajari cara bermain angklung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV